Intro Menyambut ulang tahun Kota Balikpapan yang ke-125, LDI Kota Balikpapan menggelar acara bersih-bersih di kawasan cagar budaya Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari, pada tanggal 2 dan 5 Februari, dihadiri sekitar 150 orang dari unsur TNI, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, dan Senkom Mitra Polri. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud LDII peduli dengan lingkungan, yang diharapkan mampu menjaga kelestarian dan kebersihan kawasan cagar budaya Monpera. Terima kasih, menurut saya kira sangat positif sekali demi kemanunggalan TNI Rakyat dan kebersihan kota kita pelik di dalam rangka, kita menyambut hari jadi Kota Balikpapan yang ke-125. Nah, saya harapkan ini bisa berkesenambungan, tidak hanya pada saat event-event seperti ini, kita bisa laksanakan karena memang Monpera ini adalah ikon Kota Balikpapan, tetapi yang mungkin selama ini sudah lama kita lupakan, kita tinggalkan sehingga jet kurang terawat, sehingga saya berterima kasih kepada rekan-rekan, baik dari LDII, kemudian Senkom dan DLH, sudah membantu kita bersama-sama membersihkan Monpera ini. Dalam kesempatan itu, Mayor Kanwibudi Santoso mengapresiasi atas sinergi LDII Kota Balikpapan dengan pihak-pihak terkait dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ia berharap kegiatan tersebut terus berkesenambungan. Senada dengan Kanwibudi, Ketua DPD LDII Balikpapan, Herifat Hamshah, mengatakan bahwa kegiatan ini sesuai dengan komitmen LDII untuk menjaga kelestarian lingkungan. Alhamdulillah, pada pagi hari yang terakhir ini, kami sebagai warga LDII, sesuai dengan komitmen kita, LDII adalah untuk bangsa, di mana Monpera ini adalah perupakan aset daripada bangsa Indonesia yang terletak di Balikpapan. Dan pada pagi hari ini, kami bersinergi dengan TNI, dengan DLH dan Senkom untuk bersama-sama merapikan, membersihkan jagar budaya ini. Bagi LDII, pelestarian lingkungan sangatlah penting. Dengan lingkungan yang terjaga keasriannya, kualitas hidup manusia juga meningkat. Salah satunya, bila hutan terjaga, bahaya banjir dan erosi bisa dihindari, dan pasokan air bisa terjaga sepanjang tahun. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, Jazakumahu Khairoh telah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sampai jumpa di video selanjutnya.